Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di bisnis ibu rumah tangga Kali ini saya ingin meliput sedikit Tentang bisnis rumahan ibu rumah tangga Jadi ini bisnis laundry ya teman-teman Dan posisi bisnis ini ada di kampung Jadi bukan di pertengahan kota Atau bukan di perkotaan Cukup dari rumah Ibu rumah tangga ini bisa membangun bisnis laundry Tanpa sewa kios Tanpa peralatan yang mahal Jadi benar-benar menggunakan Peralatan seadanya Nah ini bisa dilihat ya teman-teman Pelanggan-pelanggan yang menitipkan Pakainya untuk di laundry disini Ini namanya Yayat Laundry Jadi bahkan Yayat Laundry ini Dia itu hanya seorang ibu rumah tangga Tidak kuliah juga Tapi dia bisa membangun bisnisnya dari rumah Dan penghasilannya lumayan fantastis ya teman-teman Untuk seorang ibu rumah tangga Yang hidupnya di kampung Dan cuma menggunakan rumah sebagai tempat bisnisnya Jadi beliau ini bisa mendapatkan 6-8 juta sebulan Dari bisnis yang ia jalankan dari rumah ini Jadi dia tetap bisa masak Bisa tetap berbenar rumah Bisa tetap mengurus anak Tapi juga bisa menghasilkan dari rumah Nah untuk pegawainya sendiri Saat ini dia memiliki 1-2 pegawai ya Ada yang pegawai tetap Ada yang pegawai panggilan Jadi kalau untuk seperti menyetrika Ataupun memakitkan itu Tergantung banyak barangnya Jadi per hari dia bisa dapat 2-300 ribu per hari Untuk orderan penyucian pakainya teman-teman Juga bisa untuk backupper dan sejenisnya Nah jadi buat teman-teman di rumah Jangan pernah berputus asa Buat ibu-ibu khususnya ya Kita tetap bisa berkreasi disini Nanti kita akan cek gimana Tempat penjemurannya Nah tempat penjemurannya juga sangat sederhana ya teman-teman Yuk kita cek Nah jadi beliau menjemurnya Di depan rumah ya teman-teman Gantungannya juga masih sederhana Menggunakan kayu-kayu untuk menjemurnya Yang dibikin seperti jemuran Nah ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Rafika Tiwi Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini